Intro Selamat siang peran itu saya Namun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Seorang Jokowi Ya dicap Sebagai orang yang mencela Mencela begitu kan Kita lihat saja belum ada investor Asing masuk ke IKN Presiden Jokowi Dulu sebut ada ratusan investor Yang antri Ini gimana coba bayangkan Seorang Jokowi mengatakan Bahwa dulu sampai antri Padahal mereka mempromosikan Jadi marketing sana sini Ke negara lain-negara lain Mereka tidak laku begitu Lihat saja sekarang ini Katanya belum ada investor asing yang masuk Ini sudah berkali-kali Disampaikan oleh Bahlil Begitu kan Kata Jokowi dulu sebut ada ratusan investor Kenapa kalau ratusan investor Masih ya menjadi beban kepada APBN Ini logikanya bagaimana Apakah Jokowi belum tahu Terkait dengan situasi IKN ini Sudah berapa ratusan triliun Ya yang kemudian yang dipersiapkan Untuk membangun IKN ini Kita lihat saja begitu kan Artinya apa Artinya secara tidak langsung Bahwa apa yang kemudian diucapkan Oleh seorang Jokowi Dengan sebuah realitas yang ada Itu tidak sesuai dengan kenyataan Ini bayangkan begitu kan ya Seorang Jokowi ini apakah Alibinya luar biasa atau bagaimana Begitu kan ya Tapi yang jelas bagi kami adalah Apa yang disampaikan Jokowi ini Tidak sesuai dengan kenyataan sekarang Banyak dibantah berkali-kali bahwa Investor belum masuk ke IKN Sampai sekarang katanya datanya disembunyikan Ini gimana Mosok kayak gak tahu rumus kebalikan men Jelas begitu kan Dulu kan Jokowi mengatakan bahwa Kalau ada rumus ya Seorang Jokowi rumusnya kan Kalau iya kan mereka tidak Kalau tidak mereka iya Artinya secara tidak langsung Kalau mereka mengatakan belum ada investor Asing yang masuk Terus kemudian Presiden Jokowi dulu sebut Ada ratusan investor yang antri Berarti kan sebaliknya begitu Ini gimana Artinya apa Artinya Apa namanya IKN ini ya Ini menjadi beban dari APBN yang ada Begitu kan Maka belum juga ya Dilirik oleh investor Kita harus membutuhkan biaya yang fantastis Membutuhkan biaya yang banyak Dan bahkan Mengapa orang-orang luar negeri Atau dari negara-negara lain Enggan atau ogah Bereinvestasi di IKN Karena pada kenyatanya IKN ya itu-itu aja mereka Artinya kan sebuah istana Artinya kalau kita melihat Dari sekililing IKN Ya hanya itu-itu aja Bahkan masyarakatnya dibatasi Dengan masyarakat dibatasi Seperti itu ya Mulai dari segi ekonomi Ya tidak akan maju mereka Ya walaupun maju Mereka akan membutuhkan Waktu yang agak lama Di situ begitu Jadi Apa yang disampaikan Rituan Kambil juga Salah satu menurut saya pribadi Dua bulan ini IKN sama dengan Jakarta Kepret Saya kira agak jauh ya Karena Nampaknya Kita itu sudah tahu Bagaimana apa yang kemudian Dilakukan oleh seorang Jokowi Begitu Saat pilpres saja Ketika mereka Mengatakan bahwa IKN sudah ada investasi Kata Gibran Dan bahkan ini Mau disembunyikan Dan sebagainya Saya kira Agak-agak gimana Begitu Logika-logika yang aneh Jadi Artinya apa Artinya bahwa Sekarang ini kan sudah lihat Masyarakat sudah mengetahui Pola-pola seorang Jokowi Begitu Mereka kalau iya Berarti kan tidak Artinya selama ini Sampai berkali-kali Dan bahkan ini Menjadi perbincangan Antara Pak Mahfud dan Bahlil Di situ Bahwa IKN Tidak ada investor Sama sekali Begitu Artinya minim investor Sampai hari ini Yuk kita cari Begitu Ya bahkan Pak Mahfud itu Menantang di situ Silahkan cari Bahlil Ya investasi Sampai kapan Sampai kapan Sekarang Dua bulan Tiga bulan Atau satu tahun Dua tahun Sebeluh tahun Atau selamanya Atau bagaimana Kata Pak Mahfud Jadi secara logika Ini memang benar Ada nuansa-nuansa Bahwa IKN Sampai hari ini Mau cari investor Sana-sini Agak kecil Di situ Begitu Jadi Belum apa-apa Sudah Ya Jokowi Sudah bangga Ini dan itu Padahal ini Tidak ada program Dari kempanya Seorang Jokowi Belum ada investor Asing masuk ke IKN Presiden Jokowi Dulu sebut Ada ratusan Investor yang Antri Ada yang percaya Enggak dengan perkataan ini Begitu Tidak ada sekarang Tidak ada Dengan Lalu kemudian Orang-orang Di situ percaya Bahkan Bahkan kata Bahalil Mengatakan bahwa Mengaku Mengaku si Bahalil ini Belum ada Investor asing Yang masuk ke Ibu kota Nusantara Atau ke IKN Ia berdalih Bahwa investor asing Belum masuk Karena pembangunan Tahap pertama Belum rampung Ini berdalih bagaimana Artinya Sebelumnya Apakah ini Dibebankan APBN terlebih dahulu Atau Jangan-jangan Setelah ini Jadi Apakah mau Dipromosikan Ya Mirip-mirip Seperti perumahan Begitu kan Kalau perumahan Kan dibangun Untuk minat orang Untuk menjadi KPR Apakah seperti itu Jadi Saya kira Ya bisa saja Nanti Kalau ini Dilakukan terus Begitu Tapi tidak begitu Masif Ya percuma saja Bisa saja Bahkan Tidak hanya itu Bahalil ini Mengklaim bahwa Investor asing ini Sudah berkomunikasi Dan menanyakan Kapan bisa mulai Berinvestasi Katanya begitu Ini Ada yang Yang Paham gak Begitu kan Yang perkataan Si Bahli ini Begitu kan Artinya secara Tidak langsung Bahwa Kapan mau Berinvestasi Seolah-olah Orang asing Yang membutuhkan IKN Ya Seolah-olah Orang asing Membutuhkan IKN Tapi bukan IKN Yang membutuhkan Orang asing Lagikanya Si Bahli ini Gimana Begitu Maka Saya berkali-kali Mengatakan Bahwa Kalau IKN Ini Dibebankan Kepada ABBN Jelas Mereka Ada nuansa-nuansa Yang kemudian Mereka Akan mengalami Ekonomi kita Akan mengalami Kemurosutan Yang sangat-sangat-sangat-sangat Rendah Begitu kan Ini Sebelumnya Presiden Joko Widodo Atau Jokowi Sempat mengungkapkan Bahwa Ada ratusan Investor Yang sudah Antri Untuk masuk Ke proyek Ibu Kota Negara Baru ya Namun Ia memilih Untuk memprioritaskan Investor Lokar Terlebih dahulu Sampai sekarang Dibebankan Kepada ABBN Pernyataan tersebut Dilontarkan Jokowi Dalam keterangan Persnya Setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik Atau APIC CEO Summit Di San Francisco Amerika Serikat Pada kesempatan lain Jokowi menegaskan Bahwa Pemerintah Indonesia Akan selalu Memprioritaskan Investor lokal Untuk membangun IKN Pada tahap pertama Pemerintah akan Mendahulukan investasi Dari penanaman Mudal Dalam negeri Bahkan Dia mengatakan Karena sudah Beberapa bulan yang lalu Mereka ke Singapura Mereka sudah Promosi sana sini Begitu kan Tapi pada ujung-ujungnya Mereka kita lihat saja Ujung-ujungnya mereka Saya kira Agak-agak Gimana Begitu kan Nampaknya Bagi kami adalah Apa namanya Apa yang kemudian Dilakukan oleh Seorang Jokowi Diambang kebingungan Sekarang Mereka bingung Besar-besaran loh Begitu kan Bagaimana Tidak bingung mereka Karena dengan Adanya seperti IKN hari ini Ya Masih Apa namanya Yang didesak Jokowi Masih belum selesai Satu Yang kedua adalah Investornya Tidak ada Jadi ini gimana Katanya ngantri sana sini Tapi setelah ditagi oleh Masyarakat Mana investornya Mana investornya Dia berdali IKN masih belum jadi Ya sampai jadi Apakah nanti Ya Terus dibebankan Kepada APBN Seterangkan Anggaran dari Prabowo ini Hanya 16 triliun Minta tambah lagi Menjadi 24 triliun Nanti bisa lagi Nambah lagi Nambah lagi Dan sebagainya Hati-hati Mestinya disini Begitu kan Maka Secara tidak langsung Kami Apa namanya Berasumsi Apa yang kemudian Dilakukan oleh Apa namanya Oleh Jokowi Diambang kebingungan Yang sangat-sangat Luar biasa Tapi kita lihat saja Ya Suatu saat nanti Pasti akan terbukti Apakah ini IKN akan mangkrak Apakah IKN Hanya bangunannya Saja nanti Begitu kan Yang kemudian Tidak ada Orang-orang Yang menempati disitu Bisa saja Kita lihat saja Dengan anggaran Yang begitu fantastis Ya Mungkin itu Yang kami sampaikan Ya tonton Channel Hoda Report Kes Rakyat Ini Terima kasih 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 Terima kasih